Selamat pagi pak dosen dan teman-teman sekalian Kami dari kolok 4 ingin mempresentasikan tentang perusahaan Dell Yang akan membahas kira-kira tentang strateginya Lalu proses bisnisnya dan juga beberapa hal yang lainnya Baiklah, langsung saja dimulai Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam struktur perusahaan Dell Kita akan membahas lebih lanjut tentang Dell Perusahaan Dell merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri teknologi informasi di Round Rock, Texas, Amerika Serikat Perusahaan ini berdiri pada tahun 1984 oleh Michael Dell Dengan nama awalnya yaitu PCS-LTD Seiring berjalanan waktu, perusahaan ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan Sehingga berganti nama menjadi Dell Computer dan pada akhirnya menjadi Dell Inch Dell sekarang berhasil mencapai berbagai prestasi Hingga saat ini produk Dell merupakan produk laptop yang unggulan Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur perusahaan dari Dell Yang akan dibahas oleh Anthony Salah satu faktor yang turut mempengaruhi kesuksesan Dell dalam menjalankan usahanya Adalah struktur perusahaan yang baik Michael Dell sebagai pendiri perusahaan memegang posisi tertinggi Dengan dibantu dan diawasi oleh jajaran direktur Di bawahnya terdapat berbagai divisi yang dikepalai oleh seorang manajer Yaitu manajer produksi, keuangan, SDM, public relation, dan pemasaran Nah, struktur perusahaan Dell ini mengadaptasi tipe struktur organisasi fungsional Yang sudah terbukti efektif dan sering digunakan oleh beberapa perusahaan besar Pada struktur organisasi fungsional, sebuah perusahaan dibagi menjadi banyak departemen Berdasarkan kegiatan utama yang dijalankan Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang manajer yang ahli di bidangnya masing-masing Hal inilah yang membuat pekerjaan yang dihasilkan jauh lebih banyak Efisien dan bisa selesai dengan cepat Semua orang yang bekerja dalam satu departemen adalah mereka yang ahli Atau spesialis pada bidang tersebut Itu sebabnya koordinasi dari setiap departemen menjadi mudah terbentuk Dan dapat ditingkatkan Dalam jenis organisasi ini, duplikasi fungsi atau tugas akan jarang terjadi Sebagai contoh, departemen keuangan hanya akan mengurusi fungsi dan masalah keuangan Departemen yang lain tidak perlu mengurusi masalah finansial Dengan begitu, pemanfaatan sumber daya manusia dapat dialihkan ke pekerjaan yang lain secara lebih efektif Terakhir, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan cepat Dikarenakan semua kegiatan per divisi di handle oleh seorang manajer yang berpengalaman Baiklah, kita masuk ke bagian proses bisnis Jadi untuk supply chain tradisional sendiri itu Yang umumnya digunakan oleh perusahaan produksi itu meliputi empat bagian Yang pertama yaitu supplier atau menyiapkan bahan-bahan peran produksi Kemudian PC manufacturer meliputi pembuatan produk dan juga pasar produksi Seperti produk testing dan packaging Nah, dari manufaktur sendiri ini akan dimasukkan ke dalam retail store Yaitu distribusi ke retail store untuk penjualan Yang dimana retail store ini sudah memiliki afiliasi langsung Dengan PC manufacturer dan sudah memiliki branding yang sama Nah, dari retail store ini akan sampai ke tangan konsumen yang menggunakan Untuk supply chain dari perusahaan Dell ini sedikit berbeda dari supply chain tradisional Pertama, supplier sebaru akan memberikan bahan baku setelah customer memberikan order Selanjutnya, setelah order dibuat Dell akan proses persenangan tersebut dengan melakukan evaluasi konfigurasi serta evaluasi finansial Selanjutnya, Dell akan mengirim bahan baku ke pusat pabrik perakitan Di pabrik perakitan, Dell akan melakukan perakitan serta melakukan uji coba produk Untuk mengecek kualitas produk apakah dalam keadaan baik atau tidak Pada tahap ini juga revolvers atau penjamin dana baru ikut serta ke dalam supply chain Selanjutnya, Dell akan mengirimkan pesanan yang telah dibuat kepada customer Yang berbeda dari perusahaan Dell dan supply chain tradisional adalah Dell tidak menggunakan retailers untuk meneruskan pesanannya Melainkan Dell akan meneruskan pesanannya secara langsung kepada customer Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis Dell Jadi yang pertama itu ada improve Jadi improve itu berkaitan dengan kebutuhan dan keperluan dari customer atau pembeli Dalam melakukan pendekatan dengan para customernya Untuk mengetahui kebutuhan dan keperluan dari customer itu sendiri Karena itu, mereka memfokuskan kualitas dan fungsional produksi Sesuai keinginan customer-customer Sehingga menjadi nilai tambah bagi para pembeli Oke, untuk expand atau data center and service Jadi Dell ini bekerjasama dengan perusahaan dan supplier lain Dari berbagai bidang seperti penyedia perangkat keras Jasa perakit, penghasil perangkat penyimpanan data, dan lainnya Sehingga dapat mengurangi harga bahan produksi dan jasa Untuk mencapai tujuan sebagai low cost provider Selanjutnya Kemudian strategi bisnis Dell yang terakhir adalah X10 Dengan tujuan untuk memperluas pasar Dell melakukan sistem outsourcing Dengan mengirim bahan hardware dan brandware yang telah disuplai oleh para supplier Kepada perusahaan perakit produk elektronik pada berbagai bagian dunia Agar proses produksi menjadi lebih efisien Walau tadinya sempat mengalami kendala Dikarenakan Dell melakukan outsourcing hanya secara setengah Yaitu 50% dari proses produksi Setelah dilihat tidak efisien Maka Dell memutuskan untuk melakukan outsourcing secara 100% Kepada perusahaan perakitan produk elektronik yang ada di berbagai bagian dunia Jadi terdapat sebuah kesimpulan yaitu struktur perusahaan Dell sudah fungsional Yang dimana terdapat bagian-bagian seperti direktur Kemudian manager produksi, SDM, dan lain-lain Lalu ada proses bisnis yaitu direct sales model Kemudian ada strategi bisnis yang terapkan itu ada tiga Terutama itu ada improve, expand, dan extend Jadi perusahaan Dell ini sudah terstruktur dengan sangat baik Mulai dari struktur manajemennya, proses bisnisnya Kemudian strategi-strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan Dell itu sendiri Untuk capai tujuannya Jadi itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan Kurang lebihnya mohon maaf Jika terdapat pertanyaan yang ingin disampaikan Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut Terima kasih Baiklah, pertanyaan pertama merupakan pertanyaan yang Pak Adi Utia tanyakan Yaitu, bagaimana Dell mengatasi hal tersebut Supaya permintaan customer tersebut dapat dilayani dalam waktu yang tidak lama Jawabannya, berdasarkan supply chain dari penjelasan sebelumnya Ada beberapa contoh diantaranya yang pertama yaitu Sebagian besar komponen yang dibuat oleh Dell Hanya boleh disimpan di gudang selama maksimal 15 menit Dan diterapkan oleh 3 pabrik yang dimiliki oleh Dell saat ini Sehingga kalau belum ada pelanggan yang pesan Dell tidak melakukan stok produk Lalu yang kedua Agar contoh pertama di atas bisa diterlaksanakan dengan baik Dell meminimalkan pemasok stok menjadi 7 perusahaan saja Dan lokasi pemasok stok yang dipilih dekat lokasinya Dengan lokasi pabrik Dell Kesimpulannya, Dell mengutamakan prinsip kolaborasi yaitu Bekerjasama dengan perusahaan hardware lain Sehingga apabila ada order secara mendadak Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara baik Pertanyaan kedua merupakan pertanyaan ditanyakan oleh kelompok 3 Yaitu Bagaimana cara Dell memperkenalkan kepada customer bahwa produknya lebih baik Jawabannya sebagai berikut Sistem bisnis yang dilakukan oleh Dell adalah B2C Yaitu Customer diberikan hak untuk melakukan custom terhadap barang dan produk yang dipesan oleh customer Sehingga spesifikasi dari produk tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari customer tersebut Harga jual Dell juga lebih murah karena Dell menerapkan sistem Low Cost Provider Dengan cara melakukan kerjasama dengan perusahaan lain Sehingga biaya pembuatannya juga lebih murah Produknya yang ramah lingkungan dengan kualitas yang bagus Maksudnya itu kokoh, kuat, berbahan chromium Serta customer tidak perlu menggunakan biaya yang besar untuk memiliki produk Dell Dell juga menggunakan packaging yang bersifat eco-friendly Yaitu dengan mengolah sampah plastik dari laut Dell juga menyediakan pelayanan khusus Yaitu Service Center Yang berbeda karena customer hanya perlu memanggil teknisi ke rumah Tanpa perlu repot-repot datang ke kantor service center secara langsung Terima kasih Terima kasih